Ini kunjungan keempat ke Jakarta, para relawan vaksin Nusantara ini agak beda karena besok lusa udah lebaran dan ada larangan mudik, ada larangan bepergian, tetapi kan larangan itu bagi yang tulang kakung atau yang mudik. Ini mereka akan mengembang tugas mulia yaitu menjalani sebagai objek penelitian vaksin Nusantara yang kalau nanti berhasilkan itu untuk amal arun perangkat Indonesia. Jadi saya kira gak ada masalah karena mereka melakukan surat dari RSPAD, Rumah Sakit Kepresidenan TNI Angkatan Barat Jakarta. Kita sudah kunjungan riset vaksin Nusantara ini yang keempat. Jadi besok yang keempat. Yang pertama kita diambil darahnya. Kemudian yang kedua kita dikembalikan darah kita ke tubuh kita dengan sel yang disebut sel dendritik gitu. Kemudian dari situ ketahuan ada teman-teman yang gugul, ada ketahuan teman-teman yang sudah punya antibody, dan seterusnya. Jadi dari 30 terseleksi 15. Kemudian yang ketiga minggu lalu kita juga diambil lagi darahnya diperiksa apakah sudah muncul antibody-nya atau belum. Nah dari situ sudah ada yang ketahuan bahwa teman kita sudah ada yang punya antibody. Nah besok itu kita tidak tahu pemeriksaan hasilnya seperti apa. Dan terakhir nanti pada tanggal 25 sesudah hari raya kita akan diperiksa. Kesimpulan saya menurut saya riset ini tidak main-main. Riset ini sangat serius. Karena itu ada teman yang gugur, ada teman yang tidak lolos, dan seterusnya. Jadi saya termasuk yang sangat yakin terhadap riset ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.